Kepakaran menimpa truk pengangkut buah di kilometer 81 Tol Cipali, Kabupaten Purwakarta. Api dengan cepat membesar melalap badan truk dan muatannya yang berisi buah naga dan jeruk. Api baru bisa padam setelah petugas pemadam kebakaran datang 30 menit kemudian. Peristiwa ini berawal ketika truk berjalan dari arah Palimanan, Cirebon menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, tiba-tiba roda belakang sebelah kiri mengeluarkan asap. Tak lama kemudian api kian membesar menyambar tangki BBM hingga membakar seluruh bagian kendaraan. Dari roda belakang Pak. Kelihatnya dari roda belakang? Iya, roda belakang. Pertama keluar asap itu, dari roda belakang bagian kanan keluar asap. Kelihatnya dari roda belakang, selesai itu langsung ada lampi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara truk diamankan di pos Derekel Cipali, Subang. Terima kasih telah menonton!